Terima kasih. 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 Bantunya gimana? Secara real apa ini tipe-tipe seperti banyak perusahaan yang cuma tanda tangan MOU kemudian nggak lanjut? Bener nggak Tokarir sejak tahun lalu udah ngelakuin apa sama mereka? Jadi kita ada tiga yang kita lakuin yang kalau secara garis besar. Yang pertama kita buat platform khusus SMK. Jadi kita punya namanya smk.tokarir.com Itu bener-bener kita peruntukan hanya untuk SMK. Loongan kerjanya SMK, pelatihan SMK. Nggak nyampur-nyampur. Nggak nyampur-nyampur. Jadi si job seekernya SMK ini begitu lulus atau even dari sebelum lulus sebenarnya mereka bisa gabung. Nah apa yang mereka lihat disitu nggak mungkin tuh nanti yang nyarinya S1. Jadi kontekstual. Jadi yang pertama produk. Kedua kita dua tahun ini sampai 2018 kemarin kita udah jalan hampir ke 100 kota sebenarnya. Jadi 90 sekian. 100 kota di Indonesia. Ngapain? Kita roadshow ke SMK-SMK dari Sabang sampai Merauke. Untuk ngasih tau mereka gimana cara pakenya. Apa benefitnya menggunakan platform ini. Dan alhamdulillah kita disambut baik. Dan yang terakhir sebenarnya ini yang paling ultimate. Jadi setelah kita ngurus SMK gitu ya. Ada 8 grup besar ini yang peduli sama anak muda nanya kira-kira apa yang bisa dilakukan. Kita bilang SMK perlu dibantu. Lahirlah sebuah program baru. Namanya? Namanya Berdaya. Oke. Jadi Berdaya ini program yang dicetuskan bareng-bareng sama 8 grup besar ini. Tujuannya apa? Bantu anak SMK. Bentuknya apa? Ada dua. Yang pertama kita sepakat bahwa 8 grup dan anak perusahaan serta ekosistemnya ya. Itu akan menyerap anak-anak SMK. Untuk apa? Dua hal. Pertama prakerin atau praktek kerja industri tersertifikasi. Jadi bukan ya kayak tadi. Bukan cuma otokopi. Iya. Oke oke. Jadi ada kurikulumnya. Dan itu 6 bulan loh. 6 bulan program dan dan sertifikasi. Yang kedua adalah mereka memastikan bahwa 8 grup dan 400 perusahaan di bawahnya dan ekosistemnya ada ribuan. Itu akan merekrut anak-anak SMK. Melalui platform kita. Oke. Jadi. Apa namanya. Dari awal tokar berdiri kita nggak pernah berbicara dengan cara wacana ya. Jadi nggak ada wacana. Nebelin banget tuh kalau cuma wacana-wacana doang. Kita anti wacana-wacana club ya. Jadi anti wacana-wacana club. Anti PHP ya. Jadi kita menghadirkan sebuah gerakan yang bisa langsung terasa gitu. Solutif banget. Solutif banget. Dan ya alhamdulillah memang isu ketenaga kerjaan atau isu pengangguran itu bukan PR-nya pemerintah. Oke. Ya itu PR kita bareng-bareng lah. Nah. Ini. Jadi si top career ini dengan Direktura Jenderal SMK ini. Itu ada perjanjiannya. Dan ini apa? Sifatnya eksklusif atau berapa tahun atau gimana? Jadi ini eksklusif ya. Jadi kita 3 tahun dan itu extendable. Maksudnya bisa diperpanjang selama kita bisa memberikan manfaat buat anak-anak SMK. Dan di saat yang sama mereka juga merasa bisa membantu kita juga. Oke. Karena sama-sama butuh lah ya. Ini kan problem di Indonesia adalah mismatching nih. Nggak cocok antara supply sama demand kan. Jadi antara yang lulusan yang dihasilkan dan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Ya kita memperkecil gapnya. Nah pertanyaannya gini. Ini kan top career baru, baru berapa? Tiga tahun ya. Tiga tahun ya. Tiga tahun setengah. Ya, tiga setengah tahun. Kemudian baru di launching baru kemarin di Kementerian Kooperasi lawat press conference gitu. Pertanyaan adalah, kan top career bukan co-portal atau karir portal pertama di Indonesia. Memang yang lain nggak ada yang peduli sama anak muda atau gimana sih? Kenapa selama ini, let's say ambil contoh yang paling barusan kita ceritain gitu. Direktur General SMK gitu. Kok nggak ada selama ini job portal atau yang sejenisnya ngajak mereka kerjasama kemudian memberikan solusi buat mereka gitu. Kalau saya lihat sih gini ya, yang membedakan memang visi ya. Visinya pertama. Pasti banyak yang beranggapan, ah saya buat job portal pengennya jadi transaksional. Oke. Ya istilahnya. Sementara di top career semuanya udah pada kaya ya. Amin. Amin. Saya langsung aminnya kecepatan. Amin, amin, amin. Tapi memang kita pengen amin. Jadi, kita bener-bener pengen fokusnya adalah uang akan ngikutin. Jadi pendapatan akan ngikutin selama kita bisa bantu society ya. Jadi secara apa namanya masyarakat terbantu gitu. Jadi makanya kita selalu nggak ada, apa namanya, udang dibalik rempehnya nggak ada. Dan memang bener-bener, oke kalau mau bantu datang, kita datang minta waktu mediasi. Bahkan beberapa kali kita ketemu sama, apa namanya, deputi menteri dan segala macam. Untuk apa sih? Untuk nge-deliver sesuatu yang kita bilang harus kita perjuangkan lah. Jadi makanya kalau dibilang, ada yang peduli nggak? Saya rasa sih kalau dicek-cek gitu ya, secara teliti gitu ya, kayaknya nggak ada juga sih. Karena dari yang didatengin sama top career, mereka menyatakan bahwa memang nggak ada yang ngajakin kerjasama. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin karena kurang seksi kali ya. Ya, itu satu kali. Ya, apapun itulah ya. Oke, kita break dulu. Yang mau nanya-nanya ke Mas Bayu Janitra, founder dan CEO dari Top Career Indonesia, topcareer.com. Bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor aksis 0838 77 300 376. Sekali lagi ke nomor aksis 0838 77 300 376. Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek SIKI, persembahan dari Optic 6. Sekali lagi ke nomor aksis. Sekali lagi ke nomor aksis. Sekali lagi ke nomor aksis. Terima kasih.